6 Rukun Iman Yang Harus Kita Tahu Dan Yakini 1. Membaca dua kalimat syahadat, syahadat terdiri dari kesaksian dan pengakuan yang diikuti dengan pemahaman. Jadi tidak hanya sekedar membacanya, tetapi juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, ada dua jenis syahadat yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul yang merupakan kesaksian lisan dan meyakini dari dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. 2. Mengerjakan solat Solat lima waktu dalam sehari disebutkan dalam firman Allah SWT di Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan solat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah solat itu, sebagaimana biasa. Sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 3. Menjalankan puasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan Perintah menjalankan ibadah puasa Ramadan terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 4. Membayar zakat Zakat hukumnya wajib bagi yang mampu membayarnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Surat Al-Baqarah ayat 43. Artinya, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Zakat dikeluarkan oleh wajib pajak, musyaki, yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik. 5. Menunaikan ibadah haji Menunaikan ibadah haji sifatnya wajib hanya bagi yang mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surat Ali, Imran ayat 97. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya, makam Ibrahim, barang siapa memasukinya, baik itulah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu, bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baik itulah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Terima kasih telah menonton!